Culanaga Pendekar Sakti Jilid 13 Peristiwa Tai Giok Sian Su sudah menghukum murid kepalanya dan kemudian membutakan kedua matanya merupakan kejadian hebat yang pernah terjadi di Siaulim Sia, di mana Tai Giok Sian Su pergi meninggalkan kuil entah kemana tidak diketahui lagi. Peristiwa tersebut dirahasiakan ketat sekali, hanya murid-murid Siaulim Sia yang mengetahui, dan itu pun tidak pernah dibicarakan mereka. Menghilangnya Teng San Sian Su dari tempat ia menjalani hukumanku di Hialim membuat Teng Sin Sian Su dan yang lainnya jadi sibuk berusaha mencari si Toa Su Heng. Tapi selama itu tidak juga berhasil menemukan jejak Teng San Sian Su, yang menghilang dan tidak ada kabar beritanya. Entah di mana Teng San Sian Su bersemunyi. Sekarang melihat luka yang diderita Teng Bun Sian Su, maka Teng Sin Sian Su tidak bisa menyangkau kenyataan bahwa luka itu akibat pukulan Liong Beng Kun dan yang paham Liong Beng Kun hanya Teng San Sian Su, di samping guru mereka Tai Giok Sian Su. Penaga pukulannya pun sangat mengejutkan, memperlihatkan latihan yang sudah tinggi sekali, mungkin Teng San Sian Su sudah merampungkan latihan Liong Beng Kunnya. Teng Sin Sian Su menghela nafas dalam-dalam. Ya, Sute, kita memang hanya menantikan kedatangannya, di mana suatu saat kelak ia pasti muncul di hadapan kita. Teng Lang dan Teng Lu Sian Su menghela nafas, mengundurkan diri. Teng Sin Sian Su berdiri dengan muka berduka, mengawasi Teng Bun Sian Su yang rebah di bantalan tikar di depannya, mulut Teng Bun Sian Su masih terus menggumam dengan ocehan tidak karuan, Liong Ka. Ya, Liong Ka telah muncul. Teng Sin Sian Su menunduk berduka, ia bersusah hati. Mendadak di kepalanya berkelebat serupa ingatan, mukanya sejenak menjadi terang, namun kemudian guram lagi dergan sepasang alis mengerut. Di hampiri pintu, memanggil seorang Hwasyo muda panggil Giok Han menghadap loceng. Tanda seru perintah Teng Sin Sian Su. Hwasyo muda itu segera melaksanakan perintah. Giok Han tidak berani berayal menghadap Susiok Chow-nya. Ketika sampai di kamar Susiok Chow-nya, ia berdiri dengan sikap hormat. Teng Sin Sian Su tengah mengawasi Teng Bun Sian Su yang masih terus mengoceh tidak karuhan. Susiok Chow, apakah ada perintah untuk kutanya Giok Han dengan perasaan heran? Teng Sin Sian Su memutar tubuhnya, menghela napas wajahnya memancarkan kedukaan mendalam, sehingga tampaknya pendeta Alim Hong Tio Siao Lim Sia ini bertambah tua melebih dari usia sebenarnya. Belum pernah Giok Han melihat muka Susiok Chow-nya seperti itu, karena biasanya berseri sehat dan memerah segar. Duduklah, Giok Han Teng Sin Sian Su menunjuk ke tikar yang ada di depannya, dia sendiri duduk di tikar bersulam bunga teratai. Ada yang ingin kubicarakan dengan kau. Hati Giok Han diliputi tanda tanya, tapi dia tidak berani rewel, cepat-cepat duduk di tikar yang satunya, menunggu apa yang akan diperintahkan Susiok Chow-nya. Teng Sin Sian Su mengawasi Giok Han. Anak ini masih kanak-kanak, masih kecil sekali. Apa mungkin harapannya bisa dileptakan pada punda anak ini? Tapi, mengingat Giok Han sangat cerdas, masih ada harapan yang bisa dijadikan pegangan dalam kesulitannya ini. Diawasi oleh Susiok Chow-nya seperti itu, Giok Han jadi kikuk dan hatinya semakin tidak tenang. Belum pernah Susiok Chow-nya mengawasinya seperti sekali ini. Sinar metu Hong Tio itu pun sangat tajam, sehingga Giok Han menunduk dengan hati agak mengigil sinar metu itu Seperti hendak menyusup ke dalam hati Giok Han. Sudah setahun kau menjadi murid pintu perguruan ini, tiba-tiba Teng Sin Sian Su memecahkan kesunyian. Selama itu tampak jelas kau tekun berlatih diri. Ya, Susiok Chow, berkat petunjuk Susiok Chow dan Suhau, menyahuti Giok Han ragu-ragu, katana. Dia belum mengetahui apa maksud Susiok Chow-nya memanggilnya menghadap. Apakah selama setahun ini KSU sudah mempelajari cukup ilmu silat Siaw Lim? Tanya Teng Sin Sian Su. Tidak beraya lagi Giok Han berlutut. Tecu mohon petunjuk Susiok Chow mungkin selama ini Tecu melakukan suatu kesalahan. Teng Sin Sian Su menghela nafas. Duduklah, Giok Han sabar suaranya, mukanya tidak kaku seperti tadi. Setelah Giok Han duduk kembali, Teng Sin Sian Su melanjutkan perkataannya, sebagai murid Siaw Lim Sia, tentu cita-citamu ingin mempelajari ilmu silat Siaw Lim Sia yang tertinggi, bukan? Benar, Susiok Chow. Tetapi tahukah kau bahwa Siaw Lim Sia memiliki 108 macam ilmu silat, yang setiap muridnya tidak mungkin bisa mempelajari sekaligus ilmu-ilmu itu yang beraneka ragam. Paling banyak hanya 1-2 macam ilmu silat Siaw Lim Sia yang dipilih untuk diakini dan dilatih sampai sempurna, itu pun sudah lebih dari cukup sehingga dalam kalangan Kang Ou sulit orang menandinginya. Jika kau bercita-cita mempelajari ilmu silat Siaw Lim Sia yang tertinggi, berarti kau harus memilih 1 dari 108 macam ilmu silat Siaw Lim Sia kemudian melatihnya sebaik mungkin, pastiklah kau bisa memperoleh kemahiran dan kesempurnaan untuk ilmu silatmu. Tapi jika kau mempelajari bermacam-macam ilmu silat Siaw Lim, tidak satu pun pada akhirnya yang bisa kau yakini dengan mahir. Kau mengerti, Giyok Hektometer? Mengerti, Susyok Chou? Sudah berapa jauh gurumu mengejirkan ilmu silat Siaw Lim kepadamu tanya Teng Sin Sian Su. Coba kau jalankan untuk loceng lihat sampai di mana kemajuan yang sudah kau peroleh. Giyok Hon tidak berani berayal, dia memberi hormat kepada Susyok Chou-nya, kemudian menjalankan ilmu pukulan dasar Siaw Lim Sia yang bernama Capah Lohon Kun, setelah selesai menjalani seluruh jurus Capah Lohon Kun yang berjumlah 108 jurus ini, Giyok Hon menyusuli dengan jurus-jurus Sin Wan Kun, kemudian disusul dengan Tat Mokun Hoat. Teng Sin Sian Su mengawasi dengan cermat, mukanya tampak terang sejenak, karena dilihatnya walaupun masih kecil, Giyok Hon sudah bisa menjalankan jurus-jurus Capah Lohon Kun, Sin Wan Kun maupun Tat Mokun Hoat dengan baik. Hanya yang kurang adalah tenaganya, karena itu pukulan-pukulan yang dilakukan Giyok Hon seperti kembang ilmu silat Capah Lohon Kun, Sin Wan Kun maupun Tat Mokun Hoat merupakan ilmu pukulan yang hebat, tapi masih kosong di dalam karena Tia Ak disertai oleh kekuatan berarti. Setelah membawakan jurus-jurus ilmu silat yang pernah dipelajarinya dari Wilya Sin Sian Su, Giyok Hon berlutut di depan Teng Sin Sian Su sambil menganggukan kepalanya. Harap Su Syok Chau mau memberikan petunjuk pada Tia Chu. Ya, akan ku penuhi keinginanmu kata Teng Sin Sian Su sambil mengulurkan tangan kanannya. Kau sambuti tangan loceng. Giyok Hon terkesiap kaget tak terhingga, karena ia merasakan dari tangan Hong Tio Siaulim Siai mengalir hawa yang panas luar biasa ke pundaknya. Dia tengah berlutut, sekarang pundaknya hendak ditepuk oleh Su Syok Chau, dia kaget namun tidak berani mengelak. Dia diam saja, cuma merasa heran apa sebetulnya yang diinginkan Su Syok Chau ini. Melihat Giyok Hon tetap berlutut tidak memberikan reaksi atas serangannya, Teng Sin Sian Su menahan tangannya. Sambuti tangan loceng. Giyok Hon ragu-ragu, namun Teng Sin Sian Su sudah membentak, Sekali ini suaran jah keras, ayo pergunakan ilmu silat yang telah kau pelajari. Kaget Giyok Hon dibentak begitu, terlebih lagi Teng Sin Sian Su sudah meneruskan tangannya meluncur menyamar ke pundak Giyok Hon. Dia sampai merasakan kulit punggungnya seperti terbakar api karena hawa pukulan itu terlalu panas. Tidak buang waktu lagi Giyok Hon menghindarkan pukulan tangan Teng Sin Sian Su dengan memiringkan tubuh bagian atas ke kiri dan kanan terayun. Dia dalam keadaan berlutut, maka lututnya tetap di lantai, hanya bagian tubuh sebelah atas, mulai dari pinggang ke atas, bergerak-gerak terayun ke kiri-kanan dengan jurus cun mapun coan atau kuda bagus mengejar metu air, dia berusaha untuk mengelakan. Tapi, tahu-tahu punggungnya panas bukan main, sampai dia menjerit karena sakitnya luar biasa, disusul oleh tubuhnya terpental. Sebelum tubuhnya terbanting, Giyok Hon merasakan pinggulnya seperti disanggah oleh suatu kekuatan, kemudian turun perlahan-lahan, sehingga tidak sampai menderita kesakitan lagi. Teng Sin Sian Su menghela nafas dengan muka muram, menggelengkan kepalanya berulang kali, tampaknya keinginanku akan terbentur berbagai kesulitan. Giyok Hon bangkit sambil meringis, kemudian maju berlutut di depan susu kowenya tersebut. Mohon Chow Wisu memberikan petunjuk kepalanya dimanggutkan beberapa kali. Dasar ilmu silatmu masih terlalu lemah. Mungkin berlatih tiga tahun lagi barulah bisa mempelajari ilmu yang berarti. Tiga tahun terlalu lama untuk mengatasi kesulitan yang tengah kami hadapi Teng Sin Sian Su menghela nafas dengan muka yang muram. Giyok Hon tetap berlutut mendengarkan terus tanpa berani bertanya. Giyok Hon, kata Teng Sin Sian Su lagi kemudian, suaranya terdengar jauh lebih sabar dari sebelumnya, Dengarkanlah baik-baik. Kita tengah menghadapi kesulitan. Kau belum mengetahui, bukan? Pintu perguruan kita tengah menerima ancaman dari seseorang yang memiliki semacam ilmu silat yang sukar dihadapi. Selama belasan tahun ini memang Loceng tengah mempersiapkan semacam ilmu silat, untuk mengatasi ilmu silat orang yang hendak meruntuhkan Siaulim Siyyeh, Cuma Loceng belum sempat merampungkannya. Sengaja Loceng menciptakan ilmu silat itu, untuk dipelajari oleh orang lain, bukan oleh Loceng. Orang yang akan mengacau dan memusuhi Siaulim Siyyeh masih memiliki hubungan dekat dengan Loceng, karenanya tidak mungkin Loceng yang mempelajari ilmu itu, sebab sekali saja perasaan dan hati tergoncang di saat pertempuran berlangsung, bisa membahayakan. Disebabkan itu yang melatih ilmu itu harus orang lain, tugasnya kelak menghadapi orang yang memusuhi Siaulim Siyyeh itu. Dia memiliki semacam ilmu silat yang diberi nama Liyong Bengkun, semacam ilmu yang terlalu dasyat, jika disalahgunakan dengan ker-ker menyeleweng, bisa tersesat dan berubah menjadi semacam ilmu yang paling sadis di dalam dunia ini. Loceng sengaja telah menciptakan semacam ilmu, yang Loceng beri nama Sien Bengkun, ilmu pukulan malaikat Feng bisa dipelajari selama lima tahun. Dalam keadaan mendesak seperti sekarang, sedapat mungkin hurus diakini dalam tiga tahun. Bercerita sampai di situ Teng Sien Sian Su berhenti sejenak, muram sekali mukanya. Tampaknya hati pendekta alim yang sudah lanjut usia ini tertekan perasaannya oleh suatu masalah yang sangat sulit. Gio Hon tidak berani bertanya, cuma memasang kuping buat mendengarkan terus cerita Hong Tio-nya. Dia makin bingung dan heran, entah apa maksud Hong Yahyo-nya dengan ceritanya tersebut? Juga ada hubungan apa dirinya dengan peristiwa yang tengah terjadi di mana menurut Teng Sien Sian Su bahwa Siao Lim Sia akan kedatangan seorang musuh? Mengapa Hong Tio Siao Lim Sia ini menceritakan padanya perihal ia menciptakan semacam ilmu pukulan yang diberi nama Sien Bengkun sedangian Gio Ke Hon masih terlalu kecil, juga baru setahun menjadi murid Siao Lim Sia. Gio Ke Hon, sekarang Loceng ingin bertanya kepadamu, kau harus menjawab yang jujur kata Teng Sien Sian Su sambil mengawasi Gio Ke Hon. Ya, Su Siok Chou, menyahuti Gio Ke Hon. Tanyalah Su Siok Chou. Kalau Siao Lim Sia terancam bahaya besar dan kami ingin minta kau menghadapi musuh, apakah kau bersedia melaksanakan perintah itu? Kaget Gio Ke Hon. Pertanyaan seperti ini tidak pernah terpikir olehnya, cepat-cepat dia berlutut. Su Siok Chou, walaupun harus terjun ke dalam minyak panas atau rimba golok, Te Chu pasti melaksanakan perintah. Tapi, Te Chu, Te Chu merasa belum memiliki kepandaian berani untuk melakukan sesuatu, apalagi harus menghadapi musuh, masih banyak Su Heng-Su Heng lainnya yang lihai. Teng Sien Sian Su tersenyum, tapi senyumnya itu kecut dan mengandung kedukaan, ya memang kalau diminta sekarang kau menghadapi seorang musuh, tidak usah selihai musuh yang pasti akan datang mengacau kemari, cukup musuh yang memiliki kepandaian biasa saja, tentu kau tidak bisa menghadapinya. Tetapi sekarang ini justru kau akan loceng persiapkan selama tiga atau empat tahun, melatih ilmu pukulan yang baru loceng ciptakan, yaitu Sin Beng Kun, sehingga kelak jika sudah menguasai ilmu itu kau bisa menghadapi musuh yang akan datang mengacau kemari. Gio Hon tetap berlutut sambil memanggut-manggutkan kepalanya. Perintah Su Syok Chow tidak berani tecu bantah, silahkan Su Syok Chow upintahkan saja. Bagus. Tahukah kau mengapa loceng memilih kau tanya Teng Sien Sian Su? Gio Hon menggeleng sambil mengawasi Su Syok Chow-nya. Teng Sien Sian Su menghela nafas dalam-dalam. Persoalan yang sebenarnya nanti akan loceng beritahukan jika kau sudah selesai mempelajari Sin Beng Kun. Loceng memilih kau karena mengingat kau memiliki kecerdasan yang cukup. Yang terpenting, kau baru setahun menjadi murid kami, sehingga kau masih murni, baru memiliki dasar ilmu silat kami. Jika kau sudah memilih salah satu macam ilmu silat Siaulim Sie dan sudah meyakininya 5 atau 10 tahun, sudah sulit untuk mendidikmu melatih Sin Beng Kun. Memang terdapat kekurangan padamu, usiamu masih terlalu muda, belum memiliki dasar luekang yang cukup. Namun loceng akan berusaha menambal kekurangan-kekurangan tersebut. Nah, sekarang kau duduklah, dengarkan baik pesan loceng. Gio Hon dudak di tempatnya dan mendengar baik-baik pesan susyok cowenya. Mulai malam ini, setiap kentongan kedua kau harus datang kemari untuk menerima pelajaran langsung dan loceng. Tapi semua ini harus kau rahasiakan, gurumu pun jangan diberitahu. Rahasia ini harus kau pegang biar teguh jika ada yang mengetahui hal ini berarti jodoh kita habis sampai di situ dan loceng tidak akan mengajarkan Sin Beng Kun lebih jauh. Kau bisa melaksanakan perintah loceng, agar memegang teguh rahasia ini, Gio Hon. Bisa. Susyok cowenya, kalau teguh membocorkan rahasia ini biarlah teguh mati di tikam seribu mata pedang menyahuti Gio Hon, yang girang bukan main mengetahui susyok cowenya akan mewarisi ilmu silat ciptaannya, inilah bermimpi pun dia tidak berani mengharapkannya. Teng Sin Sian Su tersenyum. Tidak usah bersumpah, cukup kalau kau berjanji tidak akan membocorkan rahasia ini, itu pun sudah lebih dari cukup, kata pendeta alim tersebut. Loceng perlu menegaskan di sini bahwa mempelajari Sin Beng Kun harus disertai ketekunan, tidak boleh main-main, harus bersungguh-sungguh. Memang berat mempelajari Sin Beng Kun, apalagi loceng pun akan menggembeleng melukangmu, karenanya mulai sekarang kau harus mencurahkan seluruh perhatian pada pelajaranmu. Gio Hon berjanji. Dan menang mulai malam itu ia banyak menerima petunjuk dari Teng Sin Sian Su. Besok malamnya, dia mulai menerima pelajaran Sin Beng Kun dari Teng Sin Sian Su. Bahkan bukan hanya Sin Beng Kun saja yang diajarkan Teng Sin Sian Su, pendeta tua itu menurunkan pelajaran lewekang siaulim sin kang yang tertinggi, ilmu tenaga dalam tingkat atas. Memang pada mulanya Teng Sin Sian Su memupuk dasar Gio Hon agar kuat, baru lewat dua bulan dia mulai serius dengan setiap jurus yang diturunkannya. Setiap malam Gio Hon datang secara diam-diam ke kamar Teng Sin Sian Su. Tidak seorang pun mengetahui hai tersebut, sampai Su Heng Su Hengnya pun tidak mengetahui. Selama kepergian Wilie Sin Sian Su dengan beberapa orang saudaranya seperguruannya, maka yang mengamati dan mendidik Gio Hon Su Heng Su Hengnya di samping sekali-sekali Teng Ling, Teng Lu dan Teng Sin Sian Su bertiga suka juga memberikan petunjuk. Kini memang secara langsung Teng Sin Sian Su menangani menggembeleng anak itu, kemajuan yang dicapai oleh Gio Hon pesat sekali. Selama itu ia tetap merahasiakan terhadap siapapun juga, bahwa ia tengah mempelajari Sin Beng Kun dari Teng Sin Sian Su. Teng Sin Sian Su sengaja memilih Gio Hon karena di samping anak itu sangat cerdas, juga ia belum menerima pelajaran berani di pintu perguruan Xiao Lim Si Ye, masih kosong. Dengan demikian lebih mudah untuk diisi oleh pelajaran Sin Beng Kun, berarti anak ini bisa menghayati sepenuhnya pelajaran Sin Beng Kun tersebut. Dugaan Teng Sin Sian Su tidak meleset. Gio Hon bisa menerima semua yang diajarkannya dengan baik, bahkan jauh lebih cepat dari dugaan semula. Dalam waktu tiga bulan lebih, Gio Hon sudah berhasil menghafal kau keat, teori, Sin Beng Kun. Mungkin diperlukan waktu lima tahun untuk Gio Hon benar-benar menguasai setiap jurus Sin Beng Kun. Memang cukup lama, tapi bagi Teng Sin Sian Su tampaknya tidak terlalu kesusu mendici anak ini. Teng San Sian Su belum lagi kepastian kapan muncul di Xiao Lim Si Ye untuk mengacau, selama Teng San Sian Su belum muncul, selama itu pula Gio Hon memiliki kesempatan untuk menerima gemblengan Teng Sin Sian Su memperdalam Sin Beng Kun. Pagi itu Gio Hon berlatih diri di luar kuil. Tubuhnya melompat gesit ke sana kemari. Lincah bukan main. Dia berlatih seorang diri, dan akhirnya melatih Sin Beng Kun. Telah dipelajari beberapa jurus Sin Beng Kun, dengan tekun setiap ada kesempatan Gio Hon selalu melatihnya. Mendadak Gio Hon merasakan sambaran tangan yang kuat sekali pada lengannya. Dia tidak sempat mengelak dari tangan orang itu, tahu-tahu tubuhnya dilemparkan ke tengah udara. Hati Gio Hon tercekat kaget, pasti dia celaka kalau orang yang melemparkannya ke tengah udara itu musuh yang mencelakakannya. Tapi waktu Gio Hon hendak berpoksai, salto, terdengar suara gelak tertawa yang Gio Hon kenal benar suara tertawa itu. Suhu tanda seru teriak Gio Hon ketika tubuhnya sedang meluncur turun. Orang yang melemparkan Gio Hon ke tengah udara masih tertawa, tapi tangannya menyambuti tubuh Gio Hon, menurunkannya. Cepat-cepat Gio Hon dengan gerang berlutut memberi hormat kepada gurunya, karena orang itu memang tidak lain dari Wiesin Siansu, yang sudah kembali ke Xiaolim Sia setelah kepergiannya sekian lama. Di samping Wiesin Siansu tampak Wiesin Siansu, Wiesin Siansu dan yang lainnya, semuanya mengawasi Gio Hon sambil tersenyum. Gio Hon tidak berayal memberi hormat kepada paman-paman gurunya. Bagus. Tampaknya kau sudah memperoleh kemajuan pesat, Gio Hon kata Wiesin Siansu sambil mengusap-usap kepala anak itu. Coba kau perlihatkan lagi padaku, berapa jauh kemajuan yang sudah kau peroleh. Gio Hon renangiakan dan menjalankan ilmu silat yang telah dipelajari selama ini. Waktu menyaksikan muridnya bersilat, muka Wiesin Siansu berseri-seri terang namun ketika Gio Hon memperlihatkan jurus-jurus Sin Wan Kun, alia Wiesin Siansu jadi mengerut. Hentikan perintahnya. Gio Hon kaget dan heran, dia berhenti bersilat. Wiesin Siansu menghampiri. Muka pendeta ini tampak keheranan. Tadi kau membawakan jurus Sin Wan Toko, kerasakti mencuri buah, dari Sin Wan Kun, tapi mengapa kera bergeraknya berubah dari yang kuajarkan? Jika yang benar harus dari kiri berputar setengah lingkaran sambil menggeser kaki kanan, tangan kiri menyerang ke depan, ke dada lawan. Tapi kau melakukannya sebaliknya, mengapa begitu? Gio Hon menunduk, belum pernah ga melihat gurunya marah seperti itu. Te Chu memang telah merubah gerakan jurus tersebut Su Hu. Kau yang merubahnya tanya Wiesin Siansu, alisnya tambah berkerut jelas pendeta tua ini merasa tidak senang. Gio Hon mengangguk. Benar Su Hu, Su Siok Chou yang memberikan petunjuk agar Te Chu merubah arah gerakan jurus-jurus Sin Wan Kun, karena terdapat kelemahan pada setiap gerak Sin Wan Kun yang perlu memperoleh perbaikan. Su Siok Chou pun bilang bahwa sebetulnya Sin Wan Kun bukan hanya 13 jurus, melainkan 20 jurus-7 jurus sisanya nanti akan diajarkan langsung oleh Su Siok Chou. Wiesin Siansu tampak semakin keheranan. Dia mengawasi Wiesin Siansu dan yang lainnya. Mereka pun tampaknya keheranan. Apakah kau tidak berdusa tanya Wiesin Siansu pada Gio Hon? Gio Hon cepat-cepat berlutut di depan Wiesin Siansu, mana berani Te Chu berbohong pada Su Hau? Apa yang Te Chu jelaskan tadi memang yang sebenarnya, nanti Su Hu bisa menanyakannya pada Su Siok Chou? Wiesin Siansu mengangguk, wajahnya berubah sabar kembali. Baiklah mungkin Su Siok Chou Wimu mempunyai pertimbangan lain mengenai ilmu silat itu. Baiklah, mari kita pergi menemui Hong Tio. Mereka segera masuk ke dalam kuil. Pendeta muda telah melaporkan kepada Teng Siansu perihal kembalinya Wiesin Siansu dengan para sutenya, segera Hong Tio Siaulim Siai menyambut keluar di ruang utama kuil Siaulim Siai. Wiesin Siansu bersama adik-adik seperguruannya memberi hormat kepada Hong Tionya, kemudian mereka melaporkan perihal bentrokan yang terjadi dengan Culi Seng dan juga perihal munculnya si Motong Mo, Pak Mo dan Lem Mo empat gedengkot iblis, yang tampaknya mereka bisa bekerja saling bahu-membahu di bawah pimpinan seseorang. Muka Teng Siansu jadi berubah guram. Culi Seng putra Cukongkong taikam? Benar, Hong Tio, mengangguk Wiesin Siansu. Kepandainya tidak terlalu tinggi tetapi Cimo, Tong Mo, Pak Mo dan Lem Mo berempat bertindak sebagai pelindungnya, kami dirintangi oleh mereka. Malah menurut hasil penyelidikan kami, di samping Cimo berempat, ada seseorang yang kepandainya luar biasa, yang bisa menguasai dan menaklukan keempat didengkot iblis itu, yang dipersatukan, untuk menjatuh pengikutnya. Tapi kami belum mengetahui jelas, entah siapa orang yang berhasil mengendalikan keempat didengkot iblis tersebut, hanya dapat dipastikan bukan Culi Seng. Omi Tohut. Omi Tohut memuji Teng Siansu dengan muka muram, Teng Lu dan Teng Lang Siansu yang baru datang mendengarkan kembali laporan Wiesin Siansu. Mereka pun terkejut, malah Teng Lu Siansu bertanya, jadi empat didengkot itu sudah bekerja sama untuk seseorang? Wiesin Siansu mengangguk. Benar. Biasanya empat didengkot iblis itu saling berlomba, bersaing satu dengan Yang Iain tanpa pernah mau saling mengalah. Namun sekarang mereka sekaligus empat didengkot iblis dari empat wilayah kekuasaan masing-masing, telah dapat dikumpulkan dan dikendalikan oleh seseorang, sehingga mereka berempat tidak saling berlomba lagi, malah bisa bekerja sama untuk menentang siapa saja yang menjadi musuh mereka. Teng Lu Siansu menghela nafas, menoleh kepada Teng Sin Siansu. Su Heng, apakah tidak mungkin orang yang menguasai dan mengendalikan keempat didengkot iblis itu adalah dia? Teng Sin Siansu menghela nafas dalam-dalam, mungkin juga dia, mungkin juga bukan. Tetapi, kini tampaknya kita mulai akan menghadapi kesulitan, Siow Flim Siye akan menerima ujian. Berurusan dengan Cu Taikam bukanlah persoalan kecil, karena berurusan dengan Taikam itu sama saja berurusan dengan pemerintah dan berurusan dengan pemerintah akan mendatangkan kesulitan yang tidak kecil. Selama ini Siow Lim Siye berusaha membatasi diri tidak pernah mencampuri segala persoalan di luar Siow Lim Siye, hal itu untuk mencegah terjadi bentrokan dengan pihak pemerintah. Tapi siapa sangka, tampaknya kini hal itu sulit untuk dihindarkan. Dengan adanya niat mengadu dombakan Siow Lim Siye dengan Butong Pei, memang ada orang-orang yang bermaksud. Buruk pada Siow Lim Siye, yang pasti tidak akan berhenti sampai di sini saja, masih akan ada ekornya. Setelah berkata begitu Teng Sin Sian Su menghela nafas dalam-dalam dia menoleh kepada Wiyai Sin Sian Su, menceritakan apa yang terjadi pada Teng Bun Sian Su, juga memberitahukan perihal dugaannya pada pelakunya tidak lain Teng San Sian Su. Wiyai Sin Sian Su beramai terkejut, tapi mereka berdiam diri tidak berani berkomentar apa-apa. Mu iai sekarang, kata Teng Sin Sian Su kita harus lebih hati-hati. Hindarkanlah bentrokan dengan pihak manapun. Wiyai Sin kau beritahukan murid-murid lain, untuk membatasi diri jangan melakukan kegiatan apapun di luar kuil. Baik, Hong Tio menyahuti Wiyai Sin Sian Su. Perintah akan ku jalankan segera, segera Wiyai Sin Sian Su dengan sute-sutenya mengundurkan diri. Teng Lu dan Teng Lang pun meninggalkan ruangan itu setelah berunding beberapa saat dengan Teng Sin Sian Su. Melihat yang lainnya sudah mengundurkan diri, Giyok Han pun bermaksud mengundurkan diri. Teng Sin Sian Su tiba-tiba menoleh kepadanya, melambaikan tangannya. Kemari kau Giyok Han. Giyok Han menghampiri dengan sikap hormat. Giyok Han, kata Teng Sin Sian Su, suaranya jadi sabar. Peristiwa telah berkembang sedemikian rupa, maka Loh Cheng harap kau lebih tekun dan giat melatih Sin Beng Kun. Harapan Loh Cheng hanya padamu, kelak setelah dewasa bisa menjaga nama baik Siao Lim Sie. Besok akan Loh Cheng beritahukan kepada gurumu, Wei Xin, agar sementara dia menghentikan pengajaran padamu, memberikan kesempatan sepenuhnya kepadamu melatih Sin Beng Kun. Tetapi, Loh Cheng harap kau tidak mengecewakan harapan kami. Giyok Han cepat-cepat berlutut. Teg Su akan memperhatikan setiap petunjuk dan berusaha tidak mengecewakan harapan Su Sio Chou. Bagus. Berdirilah i perintah Teng Sin Sian Su. Perhatikanlah, Loh Cheng akan menurunkan sejurus lagi dari ilmu pukulan Sin Beng Kun. Kemudian Teng Sin Sian Su mulai bergerak sangat lincah, memberikan petunjuk IE pada Giyok Han. Dengan penuh perhatian Giyok Han memperhatikan cermat sekali. Kemudian Teng Sin Sian Su perintahkan Giyok Han mengikuti setiap gerakan yang dilakukannya, anak itu bisa mengikutinya dengan baik. Teng Sin Sian Su tampak puas. Pergilah kau berlatih lagi. Giyok Han membungkuk memberi hormat dia ingin mengundurkan Diti. Namun sebelum Giyok Han meninggalkan ruangan tersebut, masuk seorang pendeta muda melaporkan di luar kuil ada seorang pengemis yang mengaku sebagai murid Kaipang ingin bertemu dengan Teng Sin Sian Su. Alis Teng Sin Sian Su mengkerut, dia heran apa maksud kunjungan murid Kaipang itu. Malah pendeta tua itu sudah menduga pasti ada persoalan baru yang dibawa pengemis Kaipang itu. Perintahkan dia masuk kata Teng Sin Sian Su akhirnya. Ternyata pengemis Kaipang itu tidak lain dari Teng Sin Sian Su mukanya pucat pias, sekali lihat Teng Sin Sian Su tahu bahwa pengemis ini tengah menderita luka di dalam yang parah. Kiesu, pendekar, apa yang terjadi padamu tanya Teng Sin Sian Su bimbang. Mengetahui di depan fa adalah Teng Sin Sian Su. Hong Tio Siaulim Sie. Tian Sincu memberi hormat. Lalu dia menceritakan apa yang dialaminya, pertemuannya dengan Tung Yang dan Tung Iren, pesan yang diminta Tung Yang agar disampaikan kepada pimpinan Siaulim Sie tersebut. Liyong Ka, oh 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 persoalan itu tampaknya menjadi persoalan yang cukup penting mengguman Teng Sin Sian Su tambah guram mukanya. Sian Cai, terima kasih atas berita yang dibawa Kiesu. Luka Kiesu tampaknya tidak ringan. Lebih baik beristirahat dulu Teng Sin Sian Su kemudian perintahkan pendeta muda yang tadi memberitahukan kedatangan Tian Sincu agar membawa Seng tamu ke sebuah kamar tamu, agar Tian Sincu bisa-bisa beristirahatlah pun memberikan obat kepada Tian Sincu. Seminggu lamanya Tian Sincu beristirahat di kuil Siaulim Sie. Kesehatannya berangsur membaik karena obat yang diberikan Teng Sin Sian Su mujarab sekali. Dalam kesempatan hal banyak yang diceritakan Tian Sincu pada Hong Tio Siaulim Sie, apa yang telah dialaminya, sebetulnya Taisu, cukup membingungkan juga Tung Yang Tai Hiap bersama istrinya Yahak berkepandaian tinggi bisa dia niaya seperti itu, sampai menemui ajal mereka kata Tian Sincu dalam suatu kesempatan bercakap-cakap dengan ketua Siaulim Sie tersebut. Benda apakah liongkak itu, Taisu? Omi Tawut. Loceng sendiri belum mengetahui sebetulnya benda apakah liongkak, Culanaga, itu. Tanda seru. Tadi Kiesu bicara perihal Puan Piantian, apa saja yang dikatakan padamu? Dia tampaknya hanya memiliki satu tujuan, yaitu memperoleh kepastian bahwa Tung Yang Berdua Tung Im sudah dinasa. Kemudian dia pergi. Tahukah Kiesu Puan Piantian bekerja untuk siapa? Tanya Teng Sinsiansu lagi. Si pengemis menggileng sampai sekarang perihal Dengkot Iblis Simo, Pak Mo Lem Mo dan Tung Mo pun belum lagi diketahui oleh kami bekerja untuk siapa, selain dugaan kami meredah-berada di bawah pengaruhnya Culi Seng Pemuda Iblis sangat kejam itu, Putra Cuta Ikam. Puan Piantian apakah bekerja untuk pemuda Iblis Culi Seng seperti keempat di Dengkot Iblis itu? Belum kami ketahui. Teng Sinsiansu menghela nafas dengan perasaan jengkel. Peristiwa berlangsung demikian beruntun, tampaknya ketenangan Xiao Lim Sia di waktu mendatang bisa dilanda oleh badai, dan gelombang. Dua hari lagi Tian Sinsu berdiam di kuil Xiao Lim Sia, kemudian dia pamitan. Tung Sinsiansu kirim salem buat Pang Cukai Pang. Sepergenya pengemis itu, Teng Sinsiansu mengumpulkan Teng Lu Sinsu dan Teng Lang Sinsu untuk berunding. Mereka membicarakan iangkah-langkah apa yang harus mereka tempuh jika suatu saat badai menyerang Xiao Lim Sia. Wiesin Sinsu diajak ikut serta dalam perundingan itu. Dengan sikap yang tenang dan langkah kaki satu-satu, tampak seorang lelaki tua berkumis dan jenggot panjang sudah berwarna putih tengah mendaki Gunur Xiong San. Mukanya dingin seperti mayat, tidak bersinar dan pucat kuning menakutkan. Mukanya yang kaku itu seperti tertawa tapi bukan tertawa, seperti menangis tapi pun bukan menangis. Dia melangkah terus dengan sikap senaknya. Ketika bertemu dengan dua orang Huwasyo Xiao Lim Sia yang tengah turun gunung untuk pergi membeli keperluan dapur, orang yang seperti muka mayat itu tidak memperlihatkan reaksi apa-apa seakan tidak melihat kedua Huwasyo tersebut. Kedua Huwasyo itu adalah pengurus dapur Xiao Lim Sia. Yang seorang Chian Huwasyo dan yang satunya lagi Gubie Huwasyo. Mereka curiga melihat sikap orang asing yang mencirigakan ini. Chian Huwasyo melirik kepada temannya, memberi isyarat, kemudian melompat ke depan orang yang mukanya seperti mayat tersebut. Kedua tangannya dirangkapkan. Maaf, apakah Sia Chu ingin berkunjung ke Xiao Lim Sia untuk bersembah yang tegurnya? Orang bermuka seperti mayat mengawasi Chian Huwasyo dengan sorot metu dingin. Dia tidak menyahuti, hanya meneruskan langkahnya, sikapnya seperti tidak melihat si Huwasyo yang ada di depannya. Chian Huwasyo mengerutkan keningnya. Apakah orang ini tuli dan gaguh pikirnya? Tapi dia masih berseru, Sementara ini kuil kami tidak menerima tamu bersembah yang, karena kami sedang sibuk mengurus perbaikan ruang pemujaan. Tiba-tiba orang itu menghentikan langkah kakinya. Apakah Teng Sin Sian Su ada? Pertanyaan itu tidak enak didengar oleh Chian Huwasyo maupun Gubie Huwasyo. Selain pertanyaan itu cukup kasar, juga Hong Tio mereka seperti diremahkan benar oleh orang tua bermuka seperti mayat ini. Gubie Huwasyo memang seorang berdarah panas. Dia memiliki tubuh yang kekar dan tegap. Kalau Siacu tidak ada urusan penting, silahkan turun gunung. Sudah sebulan Hong Tio kami tidak menerima tamu. Teng Sin Sian Su ada masih orang itu bertanya dengan ada yang dingin tidak perdulikan Gubie Huwasyo. Oh oh oh, benar-benar manusia tuli menggumam Gubie Huwasyo mendongkol. Sudah Pincheng beritahukan Hong Tio kami sudah sebulan lebih tidak menerima tamu. Muka orang itu tetap dingin. Dia merogoh sakunya. Tapi sekali ini Teng Sin Sian Su pasti mau menemuiku. Bawalah surat namaku ini dia memberikan selembar kartu nama lebar di mana tertulis di situ, Poan Piantian Hiap Tio ingin bertemu, harap Hong Tio Sian Su mau menerimaku. Gubie Huwasyo dan Chie An Huwasyo saling pandang, kemudian Chie An Huwasyo mengangguk. Baiklah, tampaknya kau tidak percaya pada kami, masih ingin memaksa buat bertemu dengan Hong Tio kami. Kalau nanti ditolak, kau jangan kecewa setelah berkata begitu Chie An Huwasyo berpesan pada Gubie Huwasyo untuk menantinya di situ. Dia sendiri pergi kembali ke kuil, untuk mengantarkan surat nama tamu yang aneh ini. Tapi ketika Chie An Huwasyo memutar tubuh, orang bermuka seperti mayat itu, yang di surat namanya tertulis sebagai Poan Piantian Hiap Bawikut melangkah, Gubie Huwasyo segera menghalanginya. Kita tunggu di sini saja. Baru saja Gubie Huwasyo berkata seperti itu, tahu-tahu dadanya kena dicengkeram Poan Piantian. Begitu cepat tangan orang siap tersebut, sampai Gubie Huwasyo tidak bisa menghindarkan. Dadanya kena dicengkeram, kemudian digentak ke samping, tubuhnya disendarkan ke batang pohon krikok, terdengar tulang iganya ada yang patah, dia menjerit kesakitan. Chie An Huwasyo kaget mendengar jeritan kawannya, menoleh. Dia tambah kaget. Hi mengapa kau lukai suhengku teriaknya sambil memutar tubuh untuk kembali. Tapi orang itu sangat gesit, tahu-tahu dia sudah menendanggu Gubie Huwasyo dan berada di dekat Chie An Huwasyo. Tangan kirinya pun bergerak sama cepatnya seperti tadi, mencengkeram dada Chie An Huwasyo, menghentak kuat sekali ke batang pohon, terdengar suara krik, disusul jerit kesakitan Chie An Huwasyo. Sebetulnya Chie An Huwasyo tadi hendak menghindar dari cengkeraman tangan Yapbau, tapi dia tidak berhasil, karena tangan itu bergerak terlalu cepat, tahu-tahu sudah mencengkeram dadanya dan tubuhnya kena ditarik keras, kemudian terdorong menyender di batang pohon, tulang iganya pun ada yang patah, seperti yang dialami Gubie Huwasyo. Ayo jalan bentak Yapbau bengis, sambil melontarkan tubuh kedua Huwasyo itu disusul dengan terlepasnya cengkeraman tangannya. Gubie Huwasyo dan Chie An Huwasyo terpelanting, mereka merasa dada masing-masing sakit bukan main, lalu bangkit berdiri. Kau, kau berani melukai orang di siang hari bentak Gubie Huwasyo dengan suara tidak lancar. Jalan. Atau kalian hendak dihajar lebih dulu baru kedua kaki kalian mau melangkah bentak poantian Yapbau bengis, mukanya yang dingin menakutkan seperti mayat hidup itu sangat mengerikan. Gubie Huwasyo dan Chie An Huwasyo penasaran dan gusar, tapi mereka pun tak berdaya. Tampaknya orang seperti mayat ini memang memiliki kepandayan tinggi, mereka pasti tidak mungkin bisa melawan. Keringat dingin mengucur deras membasai baju mereka. Jalan bentak poantian Yapbau sama bengisnya seperti tadi. Terpaksa Gubie dan Chie An Huwasyo melangkah menuju ke kuil Siau Lemsie. Poantian Tian Yapbau mengikuti di belakang, tidak sepatah perkataanmu yang diucapkannya, mukanya tetap dingin tidak memperlihatkan perasaan apapun. Akhirnya mereka tiba di depan pintu kuil Siau Lemsie gerbang pertama. Ada tiga orang Huwasyo yang tengah membersihkan pintu gerbang kuil. Mereka heran melihat dua orang saudara seperguruan mereka pulang dengan muka pucat pias dan mandi keringat dingin, di belakangnya mengikuti seorang bermuka menakutkan seperti mayat. Gubie kenapa kau tegur salah seorang di antara ketiga Huwasyo itu? Orang ini, orang ini menganiaya kami, memberitahukan Gubie Huwasyo sambil ingin berlari. Tapi tahu-tahu tengkuknya dirasakan sakit, karena telah dicengkeram jari-jari tangan kuat seperti baja, kemudian tubuhnya mengejang kaku kesakitan. Cengkeraman itu seperti hendak menghancurkan tengkuknya, dia hanya megap. Megap tidak bisa berkata apapun, untuk menjerit saja tidak bisa. Cie An Huwasyo pun ingin berlari, tapi sebelum kakinya bergerak, kaki kanan orang siap sudah menendang, segera tubuh Cie An terjungkel bergulingan di tanah sambil menjerit kesakitan. Hebat kera datangnya puan piantian yap bau ke Siaulim Sie, tidak banyak rawal men bunuh. Sedangkan orang lain untuk banyak tingkah di kuil Siaulim Sie akan berpikir sepuluh kali. Siaulim Sie merupakan pusat perguruan silat tertua di daratan Tionggoan, yang sangat dihormati oleh segala lapisan orang Kangou. Murid-murid Siaulim Sie pun umumnya merupakan pendekta-pendekta sakti berkepandaian tinggi yang tidak pernah menyombongkan kepandaian mereka, tapi juga tidak akan mudah diperhina. Tokoh-tokoh Kangou umumnya menaruh hormat-hormat pada pendekta-pendekta Siaulim Sie. Tapi sekarang puan piantian yap bau sekaligus telah membunuh tiga hwasyo di depan kuil Siaulim Sie, dalam sejarah persilatan memang inilah pertama kali terjadi. Tangannya telengas, hatinya kejam dan akan membunuh kalau ada orang yang merintanginya, selalu membuktikan ancamannya tanpa banyak rawal. Gubie Hwasyo berdua Cian Hwasyo jadi gentar juga, karena tamu tak diundang ini tampaknya tak main-main dengan ancamannya. Segera mereka setengah berlari ke ruang dalam untuk mengantarkan surat nama tamu yang ganas ini. Yap bau tidak masuk lebih jauh, dia berdiri di pelataran kuil tersebut. Matanya bersinar dingin memandang sekeliling. Tidak lama ia menunggu, dari dalam tampak muncul beberapa orang hwasyo, yang menghampiri padanya. Omitohut. Omitohut. Ada keperluan apakah Kiesu berkunjung kemari? Sabar suara seorang hwasyo yang berjalan di depan hwasyo-hwasyo lainnya. Diawiesin Siasu, sabar sekali suaranya, hanya matanya tajam luar biasa menatap tamu yang menurut laporan Gu Bi Ye dan Cian Hwasyo merupakan orang yang ganas bukan main. Aku ingin bicara dengan Teng Sin Hong Tio, menyahu tiap bau dingin, mukanya tetap tidak memperlihatkan reaksi apa-apa. Suruh dia yang keluar menyambutku. Tanda petik. Wiesin Siasu merangkapkan kedua tangannya. Sian Chai. Hong Tio kami kebetulan berhalangan untuk menyambut tamu, karena tengah menyepi diri. Sungguh tidak kebetulan kedatangan Kiesu. Bolehkah loceng mengetahui nama harum Kiesu? Agar nanti setelah Hong Tio selesai menyepi, dapat loceng beritahukan perihal kunjungan Kiesu? Alis siap bau mengkerut, mukanya yang memang bengis semakin tidak sedap dilihat. Kalian Hwasio Hwasio Siaulim Sie memang terlalu bertingkah dan banyak tetek bengek dengan segala peraturan menjemukan. Sudah ku beritahukan tadi aku ingin bicara dengan Teng Sin Hong Tio, tidak mungkin aku bicara dengan kau. Gubie Hwasio menghampiri Wiesin Siansu menyodorkan surat nama Yap Bau. Wiesin Siansu membaca surat nama, mukanya berubah, tapi segera pulih kembali ketenangannya. Ah tidak taunya poan piantian Yap Bau, Yap Kiesu, kata Wiesin Siansu kemudian. Maukah Kiesu memberitahukan urusan apa yang hendak Kiesu bicarakan, sekarang ini loceng yang mewakili Hong Tio menerima tamu. Metsu Yap Bau mencilak. Kau terlalu rewel dengusnya, dia melangkah ke depan, tangan kanannya mendorong ke dada Wiesin Siansu. Minggir, biar aku pergi menemui Hong Tio kalian. Tanda petik. On Mi Tohut memuji Wiesin Siansu terhadap kebesaran Seng Buddha. Dia merasakan dorongan tangan Yap Bau kuat sekali, juga mengandung hawa yang panas, dia tidak menyambuti, hanya menyedot hawa udara sampai dadanya naik dan perutnya kempis, hanya terpisah satu dim, telapak tangan Yap Bau tak berhasil mengenai dada si pendeta. Tapi Yap Bau tidak berhenti di situ, tangannya tahu-tahu seperti bisa panjang, dia mendorong dengan membungkukan sedikit tubuhnya, melanjutkan dorongan yang pertama, tenaganya malah semakin kuat. Kaget Wiesin Siansu, tak sempat berpikir lagi terpaksa pendeta tua Siao Lim Sia ini harus menangkis tangannya Yap Bau. Tidak terdengar suara bentrokan, hanya tampak tangan Bau dengan Wiesin Siansu saling bentroh, perlahan kelihatannya, tapi dasyat tenaga mereka yang beradu, karena keduanya mempergunakan ilmu tenaga dalam tingkat tinggi. Wiesin Siansu menggigil, mukanya berubah pucat dan dia mundur satu langkah. Yap Bau tertawa dingin, juga mundur selangkah. Bagi yang kepandainya sedang-sedang saja, tentu menyangka kepandain Yap Bau berimbang dengan Hikang Wiesin Siansu. Namun bagi yang bermata tajam, segera bisa melihat bahwa Wiesin Siansu masih berada satu tingkat di bawah Hikang Poan Piantian Yap Bau. Mengapa bisa begitu? Karena Wiesin Siansu mundur melangkah akibat serangan Yap Biao, kuda-kuda kaki si pendeta kena digempur. Tapi Yap Bau mundur hanya untuk mencari posisi yang baik. Ia khawatir si Hwes Sio balas menyerangnya, tadi Yap Bau cuma merasakan tangannya tergetar dan cadanya panas, tapi dia tidak sampai tergempur kuda-kuda kedua kakinya. Bagi orang-orang yang sudah memiliki ilmu tinggi, dalam sekali gebrak saja sudah bisa mengetahui dan menakar kepandain lawan. Kaget Wiesin Siansu. Memang dia sering mendengar perihal Poan Piantian Yap Bau, si sentrali langit, yang kabarnya merupakan memedi tunggal berkepandain tinggi dan sepak terjangnya aneh tak bisa diduga, sejauh ini ia belum pernah bertemu muka dengan memedi tunggal itu, baru sekarang mereka beradu tangan. Ternyata hikang memedi tunggal itu memang sangat tinggi, Wiesin Siansu sadar, jika ia memaksakan diri menghadapi Yap Biao, mungkin ia tidak sampai rubuh di tangan Yap Biao, tapi kemungkinan mereka berdua bisa rusak sendirinya, terluka bersama. Walaupun Yap Biao sudah mengetahui tenaga dalam Wiesin Siansu masih kalah seangka dengan hikangnya, dia tidak berani ceroboh. Di luar dia tampak dingin tak berperasaan, sebetulnya hati Yap Biao kaget. Dia sudah memiliki luakang demikian tinggi belum lagi Teng Sin, Teng Lu dan Teng Lang bertiga keluar mengepungku dibantu oleh pendeta-pendeta tingkat kedua dan ketiga. Biar aku iumbuh sayap, rasanya sulit menghadapi mereka pikir Yap Biao. Karena berpikir begitu, dia mengambil sikap lain, tidak menyusuli dengan serangan lagi. Aku membawa berita buat Teng Sin Hong Tio dari Teng San Siansu, bilang Yap Biao kemudian. Kaget Wiesin Siansu, sejenak dia tertegun. Kemudian dia menyuruh. Silahkan Yap Kiesu beritahukan kepada loceng, nanti loceng menyampaikannya kepada Hong Tio. Pesan itu hanya bisa disampaikan kepada Teng Sin Hong Tio, tidak boleh dititipkan kepada orang lain dingin sekali suaru Yap Biao. Wiesin Siansu jadi sulit kedudukannya. Dia tahu, kalau saudara-saudara seperguruannya mengepung tamu tak kenal aturan dan ganas ini mungkin ia dengan kawan-kawannya bisa merebut kemenangan, namun itulah perbuatan yang terpuji. Sedangkan tadi Tan Sin Siansu sudah perintahkan kepadanya agar ia bersama saudara seperguruannya yang menyambut tamu. Urusan demikian penting, padahal pesan Teng San Siansu, Toa Susioknya. Dengan membuat Wiesin Siansu dalam sejenak bimbang tak bisa mengambil keputusan. Kalau memang Teng Sin Hong Tio tidak mau menemuiku menerima pesan yang dititipkan Teng San Siansu padaku, Biarlah jika kelak di kemudian hari terjadi sesuatu, jangan mengatakan kami tak kenal aturan tanpa memberitahukan terlebih dulu ini pun dilakukan Teng San Siansu mengingat bahwa antara dia dengan kalian dari Siau Lim Sie masih ada ikatan perguruan mendesak poan piantian Yap Biao, dingin suaranya. Tergerak Wiesin Siansu, dia menoleh pada Wiesin Siansu, mengisyaratkan untuk melapor ke dalam. Lalu dia sendiri menghadapi Yap Biao. Sian Chai tunggulah sebentar, apakah Hong Tio bersedia menyambut tamu atau menolak, itu terserah atas keputusan Hong Tio. Yap Biao mendengus. Sikapnya benar-benar tidak memandang sebelah mata pada pendeta-pendeta Siau Lim Sie, seakan di dunia ini hanya dia satu-satunya yang memiliki kepandayan tertinggi. Sikapnya membuat pendeta-pendeta Siau Lim Sie yang ada di situ mendengkol. Wiesin Siansu tak lama kemudian keluar, diikuti oleh tiga orang Hwesio, yaitu Teng Sin, Teng Lu, dan Teng Lang Siansu. Muka Teng Sin Siansu bertiga guram sekali. Sian Chai, ada pesan apakah yang dititipkan Teng Santo Asuheng kepada Kiesu tanya Teng Sin Siansu dengan muka guram, setelah berada di pelataran kuil. Hati Yap Biao bergetar juga melihat mata pendeta Alim yang sudah berkumis jenggot putih, yang tajam luar biasa. Sikapnya tenang berwibawa. Sinar matanya itu menunjukkan latihan hikang Teng Sin Siansu sudah mencapai tingkat yang tinggi sekali. Teng San Siansu berpesan, mengingat akan persaudaraan yang pernah terhalang antara dia dengan kalian pendeta-pendeta Siau Lim Sie, maka diharap kalian memberi muka kepadanya, mengundangnya pulang ke Siau Lim Sie, menyerahkan hak dan kedudukan yang seharusnya menjadi miliknya bilang poan piantian dengan suara tawar. Muka Teng Sin Siansu bertiga Teng Lu dan Teng Lang Siansu berubah, cepat Teng Sin Siansu bisa mengendalikan perasaannya. Omitohut. Omitohut. Jika Teng San Toa Suheng mau kembali ke Siau Lim Sie, itulah berita yang sangat mengembirakan. Kami akan bahagia menerima pulangnya Teng San Toa Suheng. Beritahukanlah begitu padanya, tapi bicara tentang hak-hak dan kedudukan, itu bisa nanti dibicarakan oleh kami bersama-sama, itu urusan dalam pintu perguruan kami yang tidak memungkinkan loceng bicara dengan Kiesu. Baru saja kata-kata Teng Sin Siansu selesai, lengan jubah kanannya mengibas. Yap Bawu kaget, serangkum angin menerjang padanya. Jarak mereka terpisah cukup jauh, tapi angin kibasan lengan jubah Teng Sin Siansu menyambar sangat dasyat. Cepat-cepat Yap Bawu mengerahkan hikangnya dan balas mendorong. Kakinya menggigil keras, bahkan telapak kakinya melesak ke dalam lantai pelajaran satu nim, Batu lantai retak pecah. Silahkan Kiesu memberitahukan pada Teng Santo Asuheng apa yang telah jadi jawaban kami kata Teng Sin Siansu lagi, sikapnya seperti tidak terjadi sesuatu, tenang sekali. Yap Bawu mengeluarkan keringat dingin. Luar biasa tenaga dalam pendek tatua ini, sekali mengibas dari jarak terpisah cukup jauh bisa mengeluarkan hikang begitu dasyat. Jelas, ia tidak boleh main-main. Benar dia tidak sampai terkempur kuda-kudanya kedua kakinya, dirinya juga tidak sampai celaka, toh tadi dia sudah memusatkan sebagian terbesar tenaga hikangnya baru bisa mempertahankan kedudukan kedua kakinya. Sejenak Yap Bawu terdiam, keringat dingin dihapus, baru kemudian dia bilang dengan suara. Tidak sedingin dan sesombong tadi, Teng San Siansu berperan untuk minta jawaban yang tegas. Taisu cukup memberikan jawabannya atau tidak. Kalau menolak bilang menolak, kalau menerima beritahukan memang menerima, jangan berteletele. Omitohut. Omitohut. Teng San Taisu Heng adalah saudara seperguruan kami, kami menghormatinya. Segala sesuatu nanti bisa bicarakan bersama. Nah, apakah Yesu sudah tak ada pesan lain dari Tua Su Heng kami metu Teng Sinhua Sio tajam sekali memandang Yap Bawu? Biji Meta pendeta itu, yang sikapnya tenang, tapi sinarnya melebih Meta pisau, membuat hati Yap Bawu tergetar juga akan keangkeran sikap Hong Tio Siaulim Siai tersebut. Dia menggeleng. Baiklah, nanti pesan Taisu akan ku sampaikan padanya, kata Yap Bawu, dia memancang Hwasyo Hwasyo lain yang tengah mengawasi padanya dengan sikap murka. Hatinya mendadak tergetar lagi, jadi ciut. Kalau sampai Hong Tio Siaulim Siai turun tangan, dimantu oleh Teng Lu maupun Teng Lang Siansu dan Hwasyo 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 Siaulim Siai lainnya, biarpun ia memiliki lima kepala dan sepuluh tangan, tidak nanti dia bisa meninggalkan kuil Siaulim Siai. Hal itu disadarinya dengan mendadak, menurun kesombongannya. Dia memutar badannya hendak berlalu. Tunggu dulu mendadak di belakang Ye Aobau berkesyurangin dingin menyertai bentakan itu. Yap Bawu mendadak untuk menghindarkan pukulan itu, dia menangkis dengan tangan kanannya, tapi dia kecele, menangkis tempat kosong. Tau-tau pinggangnya sakit, dia sampai meringis, dan menyusul kuda-kudanya tergempur, tubuhnya terhuyung sampai beberapa langkah, namun tidak sampai terjungkel. Kaget bukan main Yap Bawu, itulah perbuatan Teng Sin Siansu yang menyerangnya dari jarak jauh dengan ilmu pukulan Coan Kang Coktek, dengan gelombang hikang merobohkan musuh semacam ilmu Siaulim Siai yang terkenal. Dengan Coan Kang Coktek musuh dapat diserang dari jarak cukup jauh, hanya menyalurkan hikang belaka. Akibat pukulan itu bahkan jauh lebih berbahaya dibandingkan pukulan langsung. Cuma, orang yang bisa memergunakan jurus-jurus Coan Kang Coktek harus memiliki hikang tinggi, jika tidak jangan harap bisa mempelajari ilmu hebat Siaulim Siai yang satu itu. Teng Sin Siansu merupakan Hong Tio Siaulim Siai, hikangnya sulit diukur lagi, dia sudah melatih baik sekali Coan Kang Coktek. Melihat Yap Bawu hendak meninggalkan Siaulim Siai begitu saja, sepontan ia menghibas dengan tangan kanannya, dari lengan bajunya menyambar hikang yang tersalur. Karena mempergunakan Coan Kang Coktek memang kesudahannya membuat Yap Bawu kaget sekali. Ketika dia menoleh, dilihatnya Teng Sin Siansu berdiri angker mengawasinya, sikapnya luar biasa. Yap Kiesu, kau sudah menyampaikan pesan yang dititipkan oleh Toa Su Heng kami, tapi yang belum dipertanggungjawabkan oleh Kiesu ialah kelakuan Kiesu yang mengacau di kuil kami. Apakah setelah membunuh tiga orang murid kami, Kiesu mau berangkat begitu saja? Om Itohut. Om Itohut sabar suara Teng Sin Siansu, tapi sikapnya angker berwibawa, menunjukkan ia serius sekali dalam persoalan ini. Yap Bawu mengerutkan alis, mukanya yang dingin jadi semakin dingin, walaupun hatinya berdebar juga menyaksikan keangkeran Hong Tio Siaulim Siala Bisa memahami makna perkataan Hong Tio tersebut yang ingin menahannya. Apalah yang Hong Tio kehendaki dariku? Apakah Hong Nihio hendak mempergunakan tenaga banyak buat menahanku? Silahkan. Aku akan menerima dengan senang hati sengaja Yap Bawu mengejek menantang seperti itu. Om Itohut. Om Itohut. Kami mana boleh bertindak seperti itu? Kami selalu diharuskan bertindak dengan penuh belas asih, harus memberikan contoh-contoh yang baik. Sian Chai. Tak. Mungkin kami bertindak serendah itu. Loceng hanya ingin minta pertanggungan jawab Yesu terhadap ketiga murid Siaulim Sia yang telah dicelakai Kyesu. Metu Teng Sin Sian Su tak berkedip, mengawasi tajam Yap Bawu. Bergidik juga Yap Bawu ditatap begitu oleh Teng Sin Sian Su, tadi ia sudah merasakan tenaga Hikang Hwes Shio ini luar biasa. Memang ia tidak jeri, hanya ia khawatir kalau nanti dirinya masuk dalam lingkaran pengetungan pendeta-pendeta Siaulim Sia yang bisa saja mempersulit dirinya. Benar tidak mungkin ia merubuhkan Teng Sin Sian Su, mengingat Lue Kang Hwes Shio itu lebih menang darinya, hanya dia memiliki ilmu istimewa andalannya, yaitu Ginkang yang bernama Tau Sui Tau Su, menenun menginjak rumput, semacam Ginkang kelas tinggi yang jarang sekali tertandingi dalam kalangan Kang Ho. Yap Bawu justru angkat nama besarnya dengan mengandalkan Ginkang Tau Sui Tau Su-nya tersebut, di mana dia bisa berlari dan bergerak melebih kecepatan kilat. Betul Coan Kang Cok Tek Teng Sin Sian Su Li Hai melebih dari ilmu umum Pekong Chiang, pukulan udara kosong, rasanya untuk bisa meloloskan diri Yap Bawu masih bisa, dia mungkin saja melayani si pendeta Alim itu dengan Ginkangnya yang sangat tinggi, dan mencari kesempatan buat meloloskan diri. Tapi kalau sampai dia tergulung dalam kepungan pendeta-pendeta Siaulim Sia biarpun dia tumbuh sayap tentu tidak mungkin bisa meninggalkan Siaulim Sia. Setelah menenangkan goncangan hatinya, Yap Bawu tertawa dingin mukanya yang mengerikan tarabah menyeramkan jari apa yang Hong Tio kehendaki? Jiwaku? Hutang jiwa ganti jiwa, Begitu? Omi Tohut Omi Tohut Sedapat mungkin kami menjauhi permusuhan ataupun dari mengalirnya darah tapi tadi Kyesu sudah turunkan tangan berdosa kepada tiga murid kami, Kyesu harus mempertanggungjawabkannya. Loceng mengingat kebesaran Seng Buddha akan memberikan kesempatan pada Kyesu menyambuti tiga pukulan, Kalau Kyesu sanggup menerimanya, itulah nasib Kyesu masih dilindungi Seng Buddha, tapi kalau bercelaka itu pun tanda dosa Kyesu sudah tak berampun melewati takaran. Diam-diam Yak Bawu Girang. Bagaimana lihainya Teng Sin Sian Su, tapi kalau hanya menerima tiga pukulannya apa sulitnya? Dia yakin bisa menyambutinya. Tidak perlu keras dilawan keras. Dia bisa mengandalkan ginkangnya yang luar biasa untuk mengelak dan memunahkan tiga serangan. Hong Tio Siao Lim Sia itu, tanpa pikir panjang Jap Bawu mengangguk. Baiklah, katanya silahkan Tai Su memberi petunjuk. Tanda petik. Tidak ada senyum di muka Teng Sin Sian Su, dia melangkah mendekat Yak Bawu, yang waktu itu sudah bersiap-siap menerima serangan Hong Tio Siao Lim Sia tersebut. Pendeta-pendeta Siao Lim Sia pun mengawasi dengan tajam. Mereka ingin melihat bagaimana caranya Hong Tio mereka memberikan pengajaran kepada tamu yang ganas ini. Sudah bersiap, kiasu. Loceng akan mulai dengan pukulan pertama memberi Teng Sin Sian Su. Yap Bawu tertawa dalam hati. Hem, kepala botak, kau terlalu sombong. Dengan Kero menyerang memberi tahukan lebih dulu begitu, apa yang kau bisa lakukan terhadapku. Tapi dia manggut dua inci silahkan ikatannya. Teng Sin Sian Su mengibaskan lengan kirinya. Lengan jubahnya yang kebesaran itu berkelebat ke arah Yap Bawu, tangan kanannya tampak bergerak lambat sekali akan mendorong dada Yap Bawu. Yap Bawu jadi heran melihat Kero menyerang Teng Sin Sian Su jurus biasa dari capen Lohon Kun yang bernama Lohon Pein, Arhat Menyap Pu. Awan, yang dikenal oleh setiap orang bulim, rimba persilatan. Heranlah Yap Bawu, Hong Tio Siao Lim Sia tidak membuka serangan dengan jurus simpanan Siao Lim Sia, mengingat ia hanya memiliki tiga kali kesempatan menyerang padanya. Tenaga serangan itu pun dirasakan lemah, hampir tidak terasa, selain gerak tangan Teng Sin Sian Su lambat sekali. Dengan tertawa mengejek Yap Bawu berkelit ke kanan dengan jurus Siao Chuan Sin, elang membalikan tubuhnya, dia mencelat ingin berada di sisi kanan pendepta alim itu. Menurut perhitungannya, gerakannya jauh lebih sebat dari Teng Sin Hong Tio, tentu pendepta tua itu akan kecelem menyerang tempat kosong, namun kesudahannya Yap Bawu kaget sendirinya, sampai dia menjerit saking kagetnya. Tangan Teng Sin Sian Su yang bergerak lambat ini tahu-tahu berbelok dengan kelima jari tangan menunduk ke bawah, dan telah mendorong, tenaganya memang tidak keras atau kuat, tapi begitu Yap Bawu mengibaskan menyampok tangan Hong Tio Siao Lim Sia, tangan mendatangnya seperti karet, disanggah kuat, semakin kuat tenaga mendorongnya, semangat Yap Bawu serasa terbang dan mukanya pucat. Duk perlahan telah pak tangan Teng Sin Sian Su mengenai dada Yap Bawu, tapi dia terdorong sampai belasan langkah baru bisa berdiri tetap.